Di tahun 2019 ketika Ibrah Azhari tersandung narkoba kelima kalinya, ia membuat pengakuan ke kakaknya, Ayu Azhari. Ayu mengatakan bahwa Ibrah merasa terbuang dari keluarga dan merasa sangat bersalah sudah berkali-kali tersandung narkoba. Ya apalagi yang sudah berkali-kali, Ibrah khususnya yang merasa sudah dibuang dari keluarga, beber Ayu Azhari di DITRES narkoba Polda Metro Jaya, Selasa, 31 Desember 2019, lalu. Jadi kasihan juga ya adik saya support dia, ujar Ayu. Namun rupanya di tahun 2024 Ibrah kembali tersandung kasus serupa, kali ini ia diamankan di kawasan Tangerang Selatan oleh Polisi Polres Metro Jakarta Barat. Tak sendirian, Ibrah diamankan bersama seorang teman perempuannya yang berinisial NN. Penangkapan Ibrah Azhari dan perempuan NN ini dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi. Keduanya ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Tangsel, pada Rabu 3 Januari malam. Kasus tersebut membuat Ibrah tersandung kasus narkoba sebanyak 6 kali, termasuk kasus ketika ia berada di dalam tahanan. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.